Dua kali terjadi dalam satu pertandingan dengan teori dan cara yang sama seperti apa yang dilakukan Valencia. Dua kali terjadi dalam satu pertandingan dengan teori. Aku mereview pertandingan dengan menggunakan grafis taktikal seperti yang biasa aku sajikan teman-teman. Nah, pada saat aku mengupload video pertandingan Barcelona menghadapi Valencia. Barcelona menang dengan skor 1-4 di kandang Valencia. Di situ timbul semakin banyak nih, bang pakai muka aja reviewnya, nggak usah pakai grafis taktikal. Tapi, orang-orang yang menyukai grafis taktikal juga menyuarakan demikian. Bang, mantap bang, menggunakan grafis taktikal aja seterusnya. Itu aku terima aspirasi pendapat dari Instagram. Dan aku juga membaca beberapa komentar di beberapa video yang sudah aku upload teman-teman. Ada yang suka pakai grafis, ada yang tidak suka menggunakan grafis hanya dengan menggunakan wajah saja. Oleh karena itu, sekali lagi aku ingin bertanya. Coba kalian komen di kolom komentar teman-teman. Lebih suka menggunakan wajah saja seperti ini atau menggunakan grafis taktikal. Komen di bawah teman-teman. Nanti, yang mana lebih banyak itu akan aku penuhi. Tapi, 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 yang sedikit ataupun jumlah aspirasinya tidak mampu mengalahi jumlah aspirasi yang lebih banyak. Itu juga aku dengar. Itu juga aku akomodir teman-teman. Contohnya, ketika menghadapi Atletico Madrid Barcelona, itu dua kombo video aku buat teman-teman. Menggunakan wajah satu video, menggunakan grafis taktikal satu video. Oke, coba kalian komen ke bawah. Maunya menggunakan muka atau wajah? Oke, kita bahas tentang Barcelona. Kalau kita bicara tentang pertandingan Barcelona menghadapi Valencia, itu udah kita bahas dari sisi taktikal. Sederhananya, rangkumannya teman-teman, Valencia itu melakukan pressing, pressing, pressing. Untuk memutus dominasi yang dilakukan oleh FC Barcelona. Itu nyata, terlihat dari data PPDA. Bukan hanya sekedar ngomong-ngomong doang saja, tapi ada datanya. Valencia melakukan pressing, pressing, pressing. Untuk memutus ball possession 1-2 sentuhan yang dilakukan oleh pemain Barcelona. Ataupun kenyamanan untuk mensirkulasikan bola bagi pemain Barcelona. Sehingga ketika Valencia melakukan pressing, otomatis zona pertahanan mereka akan menimbulkan high defensive line. Ataupun garis pertahanan yang tinggi. Sehingga ada space di belakang 4 back dari Valencia yang bisa diekspos oleh pemain-pemain Barcelona. Nah, di samping itu, 4-4-2 yang diterapkan oleh pemain Valencia dengan pressing yang mereka lakukan banyak sekali menimbulkan lubang-lubang yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Barcelona dengan pergerakan tanpa bola. Apalagi dengan 1-2 sentuhan kombinasi yang menjadi pembeda. Yang menjadi pembuat hal itu semakin indah dilakukan FC Barcelona untuk mengalahkan pressing-pressing dari Valencia. Ya, dengan adanya Aubameyang yang mampu sebagai penjembat. Penjembatan, teman-teman, dari lini belakang menuju penyerangan dari FC Barcelona. Karena ketika Valencia melakukan pressing, lini belakang Barcelona sulit untuk mendapatkan bola pendek. Lini tengah juga diisolasi. Ya, striker sebagai tembok untuk pemain-pemain Barca melakukan depassing. Depassing itu secara teori, teman-teman, umpan yang langsung diberikan dari sektor keeper ataupun pemain belakang ke posisi depan. Itu dilakukan Barca pada pertandingan tersebut. Dan, ya, itu udah kita bahas ya di analisis taktikal menggunakan grafis, teman-teman. Tapi ada beberapa sorotan yang ingin aku sampaikan di video ini dan beberapa rumor. Bukan rumor sih, apa yang terjadi di situasi FC Barcelona. Ini terkait taktikal juga. Bahwa Desk pada pertandingan kali ini oke permainannya. Desk, ini pandangan manajer sama pandangan penonton memang agak berbeda. Kalau aku saksikan ya, teman-teman. Kalau aku amati, pandangan pelatih sama pandangan penonton berbeda. Contoh, Desk. Desk pada pertandingan kali ini diakui oleh Safi Hernandez. Pergerakan tanpa bolanya, kemampuannya lebih baik daripada permainan-permainan sebelumnya. Hal itu kenapa Desk bisa berbeda ketika menghadapi tim-tim sebelumnya? Kalau kita komparasikan dengan pertandingan menghadapi Valencia, ya satu. Konsistensi yang nggak terjaga. Konsistensi nggak terjaga, kenapa? Karena pertama, dia pemain muda. Masih muda banget belia, teman-teman. Yang kedua, menit bermain tidak secara reguler dia dapat. Itu masih terjadi ya ketika dia bersama Barcelona. Nggak, tiap match dia bermain terus-menerus. Dan bagaimana biar pemain muda ini konsisten, ini banyak efeknya ke pemain-pemain Barcelona lainnya. Efeknya diberi terus-menit bermain. Diberi menit bermain terus-menerus agar konsistensi, agar mental terbentuk. Agar mental terbentuk. Lalu, banyak sekali hujatan-hujatan, menurut aku ya teman-teman ya, quote and quote ya. Menurut aku, ini sorry to see ya kalau misalnya terlalu over. Dalam tanda petik, kenapa? Kalau misalnya Barcelona bermain imbang, bermain kalah, kritikan-kritikan dari fans FC Barcelona, ataupun oknum-oknum lah ya, oknum-oknum ataupun oknum supportan lain terhadap FC Barcelona, keterlaluan, over. Contohnya, itu aku perhatikan. Komen terhadap Pedri, komen terhadap Des. Coba kalau misalnya skornya imbang, skornya kalah. Pasti berbanding terbaik tuh. Ah, Pedri nggak cocok, dia kurus, lembek. Nggak bisa memberikan kontribusi terhadap FC Barcelona. Apa itu permainannya Des pun. Nggak bisa berkembang terhadap permainan FC Barcelona. Kemudian Gavi pun, Gavi kurus, nggak tinggi, nggak bagus. Ah, apa itu? Nico juga. Itu ada aku baca teman-teman, komen muncul. Jikalau. Jikalau. Barcelona imbang ataupun kalah. Pun demikian. Terhadap Ferran Torres. Kalau misalnya Barcelona menang. Kalau misalnya pun Barcelona oke permainannya. Walaupun Ferran Torres nggak oke mainnya. Diapresiasi. Diberi sesuatu yang five positif. Namun, kalau misalnya Barcelona imbang ataupun kalah. Matilah itu pemain. Dihujat. Dibilang nggak layak. Beli mahal. Ini, itu, ini, itu, ini, itu. Artinya di sini apa? Ada masih ketidak kepercayaan terhadap. Apa ya? Ada ketidak percayaan proses terhadap supporter. Oknum lah ya. Dari FC Barcelona. Yang hanya mengandalkan ataupun menginginkan kemenangan. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Udah tahu pemain muda. Kemudian dituntut terus konsisten ya. Akan sangat sulit. Itu sama aja. Gimana ya? Sama aja kalian membuang pasir. Kemudian ada angin kencang kalian tangkap. Ataupun ada pasir. Kemudian ada jala yang berlubang-lubang gitu. Kalian dari atas pasir tersebut kalian letak. Pasti berjatuhan juga. Ya, salah satu caranya gimana? Beri menit bermain terus-menerus. Oke, kemudian ada beberapa hal yang terjadi lagi. Salah satu ya gol Valencia. Ke gawang Barcelona. Itu terjadi di akhir-akhir bebak pertama. Dari crossing Brian. Kemudian di bebak kedua Brian lagi. Dengan cara yang sama. Barcelona gagal menghentikan. Bebek Barcelona juga man-to-man pemain depan Valencia. Kemudian dari second line. Datang pemain Valencia untuk memanfaatkan bola crossing tersebut. Nah, di sini. Apakah Savi salah? Apakah Savi nggak sadar itu? Nah, kalau teman-teman menonton latihan dari Savi Hernandez. Savi Hernandez. Savi sudah mencoba merubah keperibadian. Merubah karakter pemain Barcelona dalam situasi mendapatkan bola yang spektakuler dari lewat. Dengan latihan reaksi-reaktif. Reaktif-reaksi. Secara overall, latihan reaksi bagaimana? Menghadapi situasi-situasi demikian. Itu sudah pernah kita bahas. Savi sudah mencoba memberi pelatihan khusus. Lalu, nggak bisa terimplementasi di dalam lapangan akibat pemain-pemainnya hanya bawah watching, diam, tidak agresif, khususnya gelandang tengah. FC Barcelona ketika bertahan untuk merapatkan ke garis, ke lini belakang FC Barcelona. Apakah itu salah pelatih? Ya, salah pemainnya lagi. Kasarnya gitulah ya. Salah pemainnya lagi. Kenapa? Ya, karena pelatih sudah memberikan metode latihan, nggak bisa diterapkan oleh pemain, kan sama saja. Pun, apakah itu tidak bisa diperbaiki? Ya, harapannya. Dengan terus-menerus diberi pelatihan oleh Savi, bisa memperbaiki. Dan itu juga diaminkan ya oleh Frankie De Jong bahwa Savi ini menurut Frankie De Jong pelatih yang bisa menunjang, meningkatkan performa daripada pemain itu sendiri. Turning pointnya itu, meningkatkan performa. Apakah bisa instan meningkat satu pertandingan, dua pertandingan, tiga pertandingan? Tentunya naif. Perlu proses lagi diiringi dengan progres. Dan muncul lagi pertanyaan, kan goal-goal demikian sering terjadi untuk Barcelona, Bang. Ya, apakah sudah dilakukan metode untuk dirubah? Ada latihan khusus nggak? Kita kembalikan lagi. Savi sudah mencoba dengan latihan metodenya sendiri untuk merubah hal demikian. Jadi, YNC and progress kita lihat bagaimana. Kemudian ada kabar terbaru ya, teman-teman. Teman-teman, Auba ketika diwawancara oleh media Spanyol meminta Dembele stay. Nah, ini cukup menarik. Apakah ketika Auba meminta Dembele stay, Dembele stay? Karena kalau kita jujur-jujuran aja pada saat sampai aku buat video ini, kalau kita komparasikan ketika Dembele main ataupun Adama main, perbedaannya salah satu yang mencolok, Dembele lebih berani melakukan tusukan sampai berlibat. Kemudian yang Adama, teman-teman, lebih satu lawan satu kemudian melakukan crossing. Nah, tusukan ini perlu dilakukan oleh FC Barcelona ketika parkir bus dilakukan oleh lawan. Nah, beda dengan Adama Torori sampai dengan beberapa match yang kita saksikan. Apakah Adama tidak butuh di Barcelona? Tentunya tidak. Tentunya tidak, teman-teman. Adama butuh bagi Barcelona. Kenapa? Ini for your information ya, teman-teman ya. Bahwa Safi sekarang ini sedang melakukan pelatihan khusus terhadap bola crossing. Yang sebelumnya Barcelona tidak melakukan hal demikian. Itu ada di-upload oleh Barcelona di kanal Youtubenya. Pelatihan terkait tentang bola crossing. Artinya Safi ini menurut aku, memiliki kedetailan yang ingin dia perbaiki di satu sisi Barcelona. Baik itu crossing, bola udara, kemudian throw-in. Bagaimana bisa menciptakan peluang dari situasi-situasi yang sebenarnya sulit untuk tercipta gol. Itu salah satu hal yang luar biasa. Kemudian latihan Sukarela disampaikan oleh Safi. Dia ingin menggalakkan. Ini sebenarnya bagus banget ya salah satu yang disampaikan oleh Safi. Biar memotivasi pemain tersebut untuk terus berlatih. Ibaratnya teman-teman, kayak Cristiano Ronaldo lah sederhananya. Dia tanpa ada pertandingan, tetap terus-terus berlatih. Secara contohnya ya, karena ketika terus-terus berlatih tiap hari teman-teman, ya harapannya performa, fisik, dan lain sebagainya bisa meningkat. Kemudian Haaland dirumorkan kembali ke Barcelona dan ini ditanyakan oleh wartawan ke Aubameyang. Secara sederhananya, ini aku tanyakan lagi ke kalian teman-teman. Haaland ini sebagai pemain pembeda nggak? Kalau misalnya Haaland ini ada, bisa nggak dia merubah situasi? Pemain pembeda itu maksud aku seperti Lionel Messi, seperti Mbappi, pergerakannya bukan berarti aku setuju sama Mbappi ya. Ntar kalau misalnya dibeli Haaland, tapi hanya menunggu aliran-aliran bola sirkulasi yang ciamik, kalau inkonsistensi yang dimiliki oleh FC Barcelona akan sangat sulit juga. Tapi cobalah kalian komen, kenapa Haaland harus ada? Kenapa Haaland harus ada? Komen di bawah. Kemudian Malaysia teman-teman, Fawo Marti, timnas Malaysia mendatangkan asisten pelatih Barcelona B, Fawo Marti teman-teman, untuk menjadi asisten pelatih-pelatih baru Malaysia sekarang, yang berasal dari Korea Selatan. Itu sangat bagus untuk meningkatkan kualitas dari sepak bola ASEAN. Ya, dan salah satu hal yang perlu kita apresiasi dari Barcelona ini, ada peningkatan dari apa yang dilakukan Safi di Barcelona beberapa bulan terakhir ini. Proses diimbangi oleh progres. Terima kasih.